Oke, mari kita bahas soal pembahasan Bahasa Indonesia, masih di subtesnya adalah pengetahuan dan pemahaman umum ya, test potensi skolastik. Oke, jadi sekedar tahu bahwa di pengetahuan dan pemahaman umum ini terbagi atas dua, yaitu Bahasa Indonesia dan juga Bahasa Inggris. Kalau di tahun 2019, UTBK-nya, pengetahuan dan pemahaman umum ini khususnya Bahasa Indonesia ada 12 soal, dan untuk 8 soalnya adalah Bahasa Inggris, jadi totalnya semua adalah 20 soal. Oke, mari kita bahas soal nomor 1. Bacalah paragraf berikut dengan saksama. Sebaiknya, brokoli dimasak atau direbus dengan air berdidi dalam kondisi setengah matang. Tambahkan garam untuk membunuh kuman, lalu tiriskan sebentar. Siram dengan air dingin. Fungsi air dingin ini untuk mempertahankan warna dan juga memperlambat proses pemahaman umum brokoli. Dalam kondisi seperti ini, brokoli dapat disimpan 2 sampai dengan 3 hari dalam lemari pendingin dan aman untuk dikonsumsi. Ide pokok paragraf tersebut adalah. Oke, berarti kita akan disuruh untuk mencari ide pokok paragraf. Nah, ide pokok paragraf ini, ini tuh bisa terletak di awal maupun terletak di akhir paragraf. Kalau misalkan si ide pokok paragraf ini tuh terletak di akhir paragraf. Jadi bisa di awal sama di akhir ya. Nah, kalau misalkan di akhir paragraf, dia dinamakan dengan paragraf induktif kan. Nah, kalau misalkan berada di awal paragraf, dia dinamakan dengan kalimat utama atau gagasan utama dan paragrafnya adalah paragraf deduktif. Nah, ide pokok ini juga biasa disebut sebagai gagasan utama suatu paragraf. Nah, dalam soal ini ya, mulai dari sebaiknya brokoli dimasak atau dedepus dengan air mendidih sampai dengan dalam kondisi seperti ini, brokoli dapat disimpan sampai dengan ini, aman untuk dikonsumsi. Ini termasuk paragraf deduktif atau paragraf induktif. Jelas sekali ya, paragraf ini adalah paragraf induktif. Berarti kalau paragraf induktif sesuai dengan pernyataan yang di awal tadi, bahwa dia terletak di akhir paragraf. Jadi ide pokoknya berada di akhir paragraf. Kenapa bisa menyebutkan bahwa ini tuh paragraf induktif? Oke, mari kita lihat di kalimat yang pertama. Sebaiknya brokoli dimasak atau direbus dengan air mendidih dalam kondisi setengah matang. Karena dia itu langsung merujuk ke sini, kemudian langsung ada step selanjutnya, ada step selanjutnya. Ini tuh kayak nggak ada ide pokok awalnya itu apa untuk menjadi tumpuan gitu loh. Yang menjadi pokok dari si kalimat ini tuh apa? Itu nggak ada kalau di kalimat utama. Kalau misalkan kita lihat di kalimat terakhir, dalam kondisi seperti ini, brokoli dapat disimpan 2 sampai dengan 3 hari dalam lemari pendingin dan aman untuk dikonsumsi. Ini kan ada kata-kata dapat disimpan 2 sampai dengan 3 hari ya. Nah ini tuh merupakan ide pokoknya. Ya, berarti ya cara menyimpan brokoli. Jawabannya yang A. Nah dari cara menyimpan brokoli ini, ini tuh bisa digunakan sebagai ide pokok paragraf ini. Nah dengan adanya ide pokok paragraf ini, yaitu cara menyimpan brokoli, maka dapat kita kembangkan beberapa kalimat-kalimat pengembangan. Seperti ini, sebaiknya brokoli dimasak atau direbus dengan cara mendidih dalam kondisi setengah matang. Oke, ini adalah pengembangan pertama. Pengembangan yang kedua adalah tambahkan garam untuk memenuh kuman. Oke, ini pengembangan yang kedua. Kalimat pengembangan yang selanjutnya adalah siram dengan air dingin. Fungsi air dingin ini untuk mempertahankan warna dan juga memperlambat proses pemasakan atau pembesukan brokoli itu sendiri. Nah baru di kalimat terakhir adalah kalimat si ide pokok paragrafnya. Jadi jawabannya yang A ya. Mari kita bahas soal selanjutnya. Setelah dilakukan penilaian terhadap pukulangan bahasa Indonesia, kelas 12 IPA yang memperlambat nilai 8 sebanyak 25 orang. Nilai 7 sebanyak 4 orang dan nilai 6 hanya 1 orang. Jumlah siswa hanya ada 30 orang. Simpulan yang tepat untuk mengakhiri paragraf tersebut adalah Dalam menyimpulkan suatu bacaan, maka kita harus tahu semua isi bacaannya. Baru kita menyimpulkan bacaan yang ada di paragraf ya. Oke, dari sini kita bisa cari garis batarnya apa. Ini ya, jumlah siswanya hanya 30 orang dan yang mendapat nilai 8 itu sebanyak 25 orang. Berarti kan ya rata-rata dia bagus kan? Berarti ada 5 orang yang dia itu mendapatkan nilai kurang dari 8 gitu. Kurang dari 8. Ada 5 orang yang mendapatkan nilai kurang dari 8. Oke, yang mendapatkan nilai 7. Nah, nilai 7 ini kan nilai yang standar ya. Ini ada 4 orang. Nah, berarti yang mendapatkan nilai kurang baik itu hanya 1 orang aja. Itu mendapatkan nilai 6 doang. Oke, jadi jelas ya. Kalau misalkan yang mendapatkan nilai 6 itu kan, dia kan kurang baik ya nilainya. Dan dia cuma hanya 1 orang. Berarti kan yang 29 orang bisa dikatakan dia itu baik. Yaudah, simulanya gimana? Oke, dapat dikatakan nilai mereka baik. Oke, ini disajikan 2 teks. Teks yang pertama. Begitu hujan lebat mengguyur kota Bandar Lampung. Hujan yang terjadi mulai pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi membuat jalan menuju stasiun Tanjung Karang, tepatnya jalan Radin Intan terendam banjir. Pada malam hari, gedangan air sedikit sekitar 40 cm mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang. Teks yang kedua. Ribuan rumah terendam banjir bandang di tiga kecamatan di Kabupaten Banggai. Para korban mengungsi ke daerah yang lebih aman. Kondisi itu terjadi pada minggu pukul 3 Wita. Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut adalah... Oke. Kita disuruh untuk mencari pola penyajian kedua teks tersebut. Perbedaannya apa? Mari kita ke teks pertama terlebih dahulu. Nah, teks pertama ini diawali dengan pagi itu. Pagi itu hujan lebat mengguyur kota Bandar Lampung. Tepatnya mulai pukul ini ya. 4.30 WIB. Nah, kemudian dilanjutkan pada malam hari. Gedenangan airnya setinggi 40 cm. Nah, jelas ya ini tuh terjadi atau pola penyajiannya berdasarkan urutan waktu. Mulai dari pagi hari yang dimulai pada pukul 4.30. Kemudian dilanjutkan pada malam harinya seperti apa. Jadi ini urutan waktu untuk teks yang pertama. Kita coret aja. Mulai dari jawaban atau opsi jawaban C sampai dengan E. Ini udah salah karena dia bukan urutan waktu. Oke, kita langsung aja ke teks yang kedua. Oke, teks yang kedua. Ribuan rumah terendam banjir bandang di tiga kecamatan. Nah, kemudian para korban mengungsi ke daerah yang lebih aman. Nah, karena ribuan rumah itu terendam banjir, maka para korban ini mengungsi ke daerah yang lebih aman. Berarti kan sebab-sebab akibat ya. Yang menjadi akibatnya adalah para korban mengungsi ke daerah yang lebih aman dan menjadi penyebabnya adalah si rumah karena terendam banjir bandang. Oke, jadi jawabannya yang B. Tekst 1 adalah urutan waktu. Tekst 2 adalah urutan sebab akibat. Oke, lanjut ya. Kita disuruh untuk memperbaiki ya kalimat efektif dari kalimat tersebut. Oke, dari sini kita bisa melihat bahwa kalimat efektif itu harus memiliki beberapa prinsip-prinsip ya yang harus dipenuhi agar menjadi kalimat yang efektif. Nah, seperti apa? Ya, seperti misalkan kesepadanan, kemudian keparalelan, kehematan kata, kecermatan, ketegasan, kepaduan, dan kelogisan kalimat. Nah, di sini mari kita lihat bahwa mulai dari sini ya, kami turut perlihatin kepada terjadinya. Nah, ini sudah benar atau salah? Yang kepada terjadinya ini yang gak efektif kan? Oke, mari kita langsung aja mulai dari opsi A sampai dengan E. Kita lihat apakah, manakah yang benar? Oke, opsi A. Kami turut perlihatin sehingga terjadinya masibah. Ini juga salah. Kami turut perlihatin maka terjadinya. Oke, ini juga salah. Kami turut perlihatin dari terjadinya masibah. Ini bukan dari. Dan jawaban D. Kami turut perlihatin supaya. Nah, salah ya. Oke, belan jawaban E ya. Yang satu-satunya. Ya, gak salah. Yaudah, berarti ini yang benar. Kami turut perlihatin atas terjadinya masibah di daerah itu. Jadi, inilah kalimat efektif. Jadi, perbaikan kalimat di atas. Oke, kita lanjutkan. Sani seseorang siswa baru di kelas kami. Anaknya pendiam, tetapi murah senyum. Melihat penampilan dia yang banyak diam, banyak teman mengira Sani seseorang siswa yang biasa-biasa saja. Tetapi, pada saat ulangan dan hasilnya diumumkan, nilai Sani selalu yang tertinggi. Perlihatan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah. Oke, berarti kita disuruh untuk mengilustrasikan dari ilustrasi siswa ini dalam peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi siswa ini. Oke, gampang banget ya. Jadi, coba kita lihat. Oh ya, peribahasa itu apa? Peribahasa itu adalah kelompok kata ataupun kalimat yang menyatakan suatu maksud kemudian keadaan seseorang atau hal yang mengungkapkan suatu perilaku atau perbuatan. Seperti itu ya, itu dinamakan peribahasa. Nah, berdasarkan penjelasan paragraf ini ya, bahwa si Sani ini kan dikira sama banyak temannya itu adalah orang yang biasa-biasa saja. Karena dia itu banyak diam. Tetapi dia murah senyum. Bahkan setiap kali dia itu ulangan, setiap kali dia itu ujian, hasilnya pas diumumin, si Sani selalu mendapatkan nilai yang tertinggi. Ya, jelas ya. Jawabannya yang A. Air yang tenang menghanyutkan. Nah, air yang tenang menghanyutkan ini memiliki arti bahwa seseorang yang mempunyai sifat pendiam biasanya itu cerdas dan mampu mengerjakan sesuatu hal yang besar. Jadi, jawabannya yang A. Kita disuruh untuk mencari kalimat yang sumbang pada paragraf di atas. Oke, kita baca terlebih dahulu ya. Cara globalisasi tidak terbendung lagi. Mobilitas penduduk barang dan hewan yang cukup tinggi memiliki dampak negatif terhadap kesehatan. Kasus flu burung yang mengantui Indonesia menjadi peringatan bahwa manusia dan hewan dari luar negeri perlu adanya pengawasan. Ketua lapar hanya menjadi puncak es dari kondisi gizi buruk yang terabaikan. Sikap menyalahkan rakyat atau pemerintah dalam mengantasi flu burung tidaklah bijaksana. Oke, kalimat sumbangnya yang mana? Jadi, di dalam suatu paragraf itu harus menjadi kalimat padu. Kalau misalkan ada kalimat yang sumbang berarti si paragraf tersebut adalah paragraf yang catat. Seperti itu ya. Jadi, harus paragraf tersebut itu harus benar-benar padu. Nah, paragraf padu ini kalimat-kalimat yang ada di suatu paragraf tersebut itu tersesun atas keserasian dan juga kelogisan. Jadi, pas waktu dibaca oleh si pembaca dia itu logis gitu. Nggak ada yang dibingungkan. Kalau misalkan dia itu si pembaca malah bingung ya berarti dia ada kalimat atau kata sumbang yang seharusnya tidak ada di paragraf tersebut. Mari kita cari kalimat yang manakah yang ada kalimat sumbangnya. Kalimat yang pertama era globalisasi tidak terbendung lagi. Mobilitas penduduk barang dan hewan yang cukup tinggi memiliki dampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, kalimat satu ini adalah kalimat membuka di mana kalimat ini adalah sifatnya umum atau general. Nah, kemudian adanya era globalisasi ini maka mengakibatkan mobilitas yang cukup tinggi. Contohnya adalah mobilitas penduduk atau mobilitas manusia sendiri kemudian barang dan juga hewan. Nah, di mana mobilitas yang cukup tinggi ini akan memiliki dampak negatif terhadap segi atau bidang kesehatan. Contohnya adalah, ini disebutkan adalah kasus flu burung yang menghantui Indonesia menjadi peringatan bahwa manusia dan hewan dari luar negeri perlu adanya pengawasan. Kalimat nomor empat Busung lapar hanya puncak es dari kondisi gizi buruk yang terabaikan. Sikap menyalahkan rakyat atau pemerintah dalam mengatasi flu burung tidaklah bijaksana. Ini ada flu buruk lagi dan di kalimat empat tiba-tiba menjelaskan masalah busung lapar. Tidak ada kaitannya sama sekali. Berarti jawaban yang salah atau kalimat sumbang dari paragraf tersebut adalah kalimat nomor empat. Jawabannya yang D ya. Oke, kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Sang pemimpi adalah novel kedua dari Tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel ini menceritakan kisah kehidupannya di Pulau Beritung yang dililit kemiskinan. Ada tiga remaja SMA yang baru memimpi untuk melanjutkan sekolah hingga ke Perancis, belajar Eropa, hingga ke Afrika. Oke, kalimat yang menyatakan keunggulan untuk melengkapi teks tersebut. Yang tepat adalah A. Maka tetapi terlalu banyak drama yang disajikan dalam novel ini sehingga banyak pembaca bosan dengan alur cerita yang disajikan. Oke, berarti ini kan kita disuruh untuk menyatakan keunggulan dari teks di atas kan. Keunggulan dari si novel tersebut. Kalau misalkan kita disuruh untuk mencari keunggulan, berarti kan ada gagasan atau opini yang bersifat positif terhadap novel tersebut. Kalau misalkan disini itu dibilangnya terlalu banyak drama yang disajikan, ini malah menjadi kekurangan dari novel tersebut. Berarti ini salah. Oke, jawaban B. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang ketidakmungkinan yang dapat diwujudkan dengan kerja keras. Ini juga bukan. Oke, nomor. Eh, kok nomor. Opsi C. Novel yang disajikan dengan bahasa yang luas ini mampu menyihir baca seakan ikut merasakan kebanggaan dan kesedihan para tokohnya. Nah, inilah yang disebut dengan keunggulan si novel tersebut. Bisa dilihat dari sini ya. Mampu menyihir pembaca seakan ikut merasakan kebanggaan dan kesedihan para tokohnya. Jadi, jawabannya yang C. Kalau misalkan kita lihat jawaban atau opsi yang D, meskipun disebut sebagai buku kedua dari Tetralogi Laskar Pelangi, buku ini nyaris tidak ada hubungannya dengan Laskar Pelangi. Ini juga salah. Dan jawaban E. Pada setiap bug, mulai awal hingga akhir, buku ini memiliki hubungan yang sangat arat, seperti mozik kehidupan. Oke, ini kan juga bukan keunggulan ya. Jadi, keunggulannya yang C. Dia itu mampu menyihir para pembaca yang membaca di mana seakan-akan dia itu ikut merasakan kebanggaan konversasinya, ya kan. Di mana dia itu bermimpi untuk kenajutkan sekolah hingga ke Perancis sampai dengan ke Afrika. Maupun kesedihan para tokohnya. Jadi, jawabannya yang C ya. Oke, selamat belajar buat teman-teman semua. Belajar tentang tes potensi sekolastik. Oke, selamat belajar. Sukses buat UTBK-nya.